Kita bersama halusista milih resimen Cavalry Corps Marine yang terdiri dari 3 unit Rampur BTR-4 Rampur BTR-4 sangat penting untuk mobilitas pasukan manteri dan 2 unit kapal K-61 merupakan kendaraan pengangkut artileri Selanjutnya 15 unit kendaraan tempur tank BMP-3S merupakan kendaraan ampibi berlapis baja yang dipersenjatai skanon kaliber 100mm Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia yaitu KRI Raden Edi Martadinata Berikutnya helikopter AS-565 Panther dari Pus Penerbal melaksanakan touch and go dari geladak heli KRI Bungtomo 357 Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama 11 unit kendaraan tempur ampibi BTR-50PM merupakan kendaraan angkut personil berlapis baja Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin berlapis baja yang mampu beroperasi di darat dan di laut Kita lihatkan kembali ke layar videotron KRI Bungkarno melaksanakan penembakan di susul KRI kelas Parcim akan melaksanakan penembakan RBU 6000 dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal selam Berikan tepuk tangan yang meriah Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit transporter yang mengangkut 1 unit tank BMP 3F 1 unit LVD 7A1 1 unit tank PT-76 dan 1 unit BVP Hadirin yang berbahagia Menyusul berikutnya adalah alutsista milik resimen Artillery Corps Marine yang terdiri dari 2 unit roket MLRS 90B yang mengambil 3 unit roket MLRS Vampir roket MLRS Vampir mampu menebak dengan jarak 40 km KRI Banda Aceh membawa tuliskan banner terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia serta KRI Wahidin Sudirov Sodo menampilkan banner bertuliskan TNI Prima Jaliz Vefa Jaya Mahe Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit Hohitzer 105mm dan sebagai penutu KRI Alugoro 405 dari satuan kapal selam adalah kapal selam terbaru yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri kerjasama PT PAL Indonesia dengan DSME Korea Selatan sekali lagi berikan tepung tangan yang meliah untuk rangkaian selling pass dari TNI Angkatan Laut Hadirin yang berbahagia Menyusul berikutnya adalah alutsista milik resimen Bantuan Tempur Corps Marine yang terdiri dari 2 unit kendaraan Huges 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550 dan 1 unit Komop Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika berikutnya 5 unit kendaraan taktis komando menyusul di belakangnya 2 unit kendaraan IM Radar dan 2 unit MCC selanjutnya akan melintas di hadapan kita 2 unit kendaraan Bengkel 1 unit kendaraan Rum Kitlam dan 2 unit kendaraan Dapur Lapangan dan menutup alutsista resimen bantuan Tempur Corps Marine adalah 5 unit kendaraan Rumah Sakit Labangan mendukung kesehatan pada saat latihan operasi penanggulangan bencana dan lain-lain Baik, sambil kita saksikan manuver alutsista di darat Hadirin yang berbahagia dapat kita layangkan pandangan sejenak di sebelah kanan podium bersiap melintas Nusantara Flight yang terdiri dari 1 helikopter A-225M Karakal Skaldron Udara 8 dan 1 helikopter NIS-332 Super Fuma Skaldron Udara 6 TNI Angkatan Udara 2 helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat serta 2 helikopter IS-565 Panther TNI Angkatan Laut yang mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa dan bersiap melintas dari sebelah kanan atas podium melintas di hadapan kita bersama Ransus MIT Ares Acala digunakan saat Bravo 90 Kopaskan dan senjata meriam Orlikon Sky Shield sebagai garda pamungkas andalan Arhanut Kopaskan dilanjutkan dengan bendera Mabes TNI dan disusul oleh flight helikopter di belakangnya helikopter dari Trimatra yang terdiri dari 3 elemen yaitu elemen pertama adalah Kolibri Flight disusul elemen kedua Army Flight dari TNI Angkatan Darat dan juga Dusan Tarapai Dapat kita saksikan bersama 1 unit Ransus Infender Cihanda Gajah Sora 1 unit Ransus Dekontaminasi Bahan Nubika dan 2 unit Rantis Rebu FPC Turanga dengan kontrol persenjataan otomatis Berikutnya 2 unit Ransus Cimog 1 unit Orlikon Maintenance dan M3 CS Dalatarangga sebagai kendaraan Post Komando Mobile dalam mendukung operasi Kopaskan Sementara itu melintas elemen kedua helikopter TNI Angkatan Darat inilah dia Army Flight dan juga Flight pada selanjutnya elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini yaitu adalah Garuda Flight Melintas berikutnya Ransus Lesana G-Fact digunakan dalam mendukung misi Close Air Support oleh Joint Terminal Attack Controller Komando Pasukan Gerak Cepat Hadirin sekalian sesaat lagi akan kita saksikan Fly Pass oleh 3 unit helikopter AS 565 Panther milik TNI Angkatan Laut kita sabut Navy Flight dan juga Flight di belakangnya 13K112 dan C212I Tentara Nasional Indonesia Kasa Flight di barusan terakhir Ransus P6 Atap Bayu Bajra Ransus Bobcat dan P6 Atap Nisai Lauser sebagai platform penggelaran Satbak Rudal Arhanut Komando Pasukan Gerak Cepat baik hadirin dan berbahagia dapat kita layankan pandangan dari sebelah kanan atas podium bersiap menyusul flight selanjutnya melintas dengan penuh gagah berani flight yang telah membentuk formasi 20 pesawat kita nantikan bersama Here we go Drop Flight Hadirin dan tamu udangan yang kami hormati sesaat lagi akan melintas di harapan kita bersama alutsista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa mengawali yang filem material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada pagi hari ini adalah 200 unit motor listri Hadirin yang berbahagia akan kita saksikan flight pesawat angkut taktis di belakangnya dengan kolesai cendrawasi flight yang tertiri dari pesawat CN-295 dan CN-235 tentara nasional Indonesia yang telah membentuk formasi 11 persiapat dan persiap melintas tempat di hadapan hadirin sekalian selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama hasil dari buah karya anak bangsa yang tentunya sangat membawakan bangsa Indonesia marilah kita saksikan bersama 250 unit kendaraan taktis mau kendaraan ini merupakan produksi PT Pindad industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa beri aplos dan maria dan kita sambut juga inilah dia cendrawasi flight hadirin dan tamu undangan yang berbahagia 250 unit kendaraan taktis mau masih melintas di hadapan kita bersama selain kendaraan taktis mau ada beberapa alus